Oke ini seru nih ini bukan video tentang teknologi PC dan gaming ini seru banget challenge-nya jadi kemarin beberapa yang lalu gue lihat Bang review Bang review dan gadgetin bikin challenge ini first video challenge kayaknya yang mulainya Agung Hafsa deh Agung Hafsa mulai buat men-encourage youtuber-youtuber bocah yang nge-upload video terus banyak comment hate which is menurut gue itu agak-agak agak-agak absurd juga ya gitu jadi ya challenge ini keren banget jadi jarang-jarang gue bikin challenge-challenge-challenge kayak gini tapi karena ini apa namanya message-nya bagus jadi gue akan apa namanya gue akan melakukan challenge challenge ini Oke challenge-nya adalah upload video pertama lo dan kasih reaksi tentang video pertama lo gitu jadi gue akan nge-roast nge-roast video pertama gue buat apa namanya ya buat ngasih pesan bahwa ya setiap youtuber pasti video pertamanya itu udah pasti jelek gitu so mari kita mulai aja jadi ini sebenarnya bukan video pertama gue karena video pertama gue itu kira-kira 10-15 video pertama gue itu gaming jadi nggak kelihatan muka gue nah video ini video pertama gue video pertama gue dimana gue nampilin muka dan ngomong di depan kamera dan bukan cuman bukan cuman eh bukan cuman pertama kali di YouTube gue nampil ngomong depan kamera ini pertama kali dalam hidup gue kayaknya ngomong di depan kamera sepanjang ini Oke tanpa berpanjang lebar lagi Mari kita lihat videonya Oke ini videonya ngobrol yuk menghindari jebakan toko saat rakit PC saat rakit PC jadi ini episode jebakan toko pertama pertama kali gitu ini ini juga jadi salah satu video eh salah satu video yang viewnya paling banyak di channel gue like-nya juga paling banyak mungkin karena eh eh topiknya lumayan oke gitu Jadi mari kita lihat eh apa namanya masih kita lihat videonya kayak apa yuk lihat nah ini studionya masih buat studio juga sih ini spisa PC dan ini masih di kamar bawah gue belum pinjak ke kamar atas masih di ruangan apa ruangan gue ruangan kamar gue sama istri gue dan ini masih pakai mic lama settingnya masih sederhana banget lah kamera-kamera ini kamera webcam Logitech C720 kalau nggak salah eh ini juga masih 720 HD jadi apa resolusinya Oke mari kita lihat videonya Oke gimana caranya supaya lo nggak kena jebakan toko pada saat lo mau gila muka gue kaku banget jadi muka gue kaku nggak ada ekspresi dan nggak ada senyum-senyumnya ya what do you expect ini pertama kali gua muncul di depan kamera dan ngomong sepanjang ini Oke let's go judul menghindari jebakan toko pas rakit PC udah pakai warna kuning font type dan font colornya udah pakai warna kuning eh sekarang gue juga masih pakai warna kuning dan ya judulnya menghindari jebakan toko pas rakit PC which is is a good title opening masih opening lama Oke Oh ya tahu buat lo yang ada pertama kali gua nge-upload video ini silahkan komentar di bawah berarti lo eh subscribernya tangan blank yang udah lama banget ya dua tahun sampai dua tahun hingga tiga tahun lah ya so ya komen di bawah oke nah ini gini eh lo mau rakit PC tapi nggak bawa racikan sendiri either karena lo emang nggak bisa ngeracik sendiri atau lo males browsing browsing atau lo males tanya temen lo atau ya lo cuman pengen datang ke toko PC dan bawa duit terus bilang eh gue mau rakit PC that's it Oke gue pause dulu despite dari kualitas gambarnya yang ya menurut gue sih jelek banget ya menurut gue yang penerangan kurang ini juga penerangan dari cuman dari eh monitor PC jadi nih seperti lo lihat disini-sini nih yaudah cuman monitor PC doang nggak ada penerangan apapun lagi dan eh lampu di kamar gue selain itu udah cuman itu doang masih sederhana banget tapi topiknya lumayan oke loh topiknya lumayan oke menghindari jebakan toko saat rakit PC which waktu itu gua kepikiran ya ini sebenarnya pengalaman pribadi juga sih gua rakit PC tapi ternyata eh apa namanya eh gua PC yang gua dapat nggak sesuai dengan apa yang gua bayar so gua bikin eh gua bikin video ini harapannya bisa membantu orang-orang yang mau rakit PC Oke let's go eh tuh tuh eh earphone masih pakai turtle beach ah gue lupa apa namanya microphone masih pakai eh aduh lupa gue juga namanya ini udah nggak ada semua barangnya Oke let's go Oke itu nggak apa-apa tapi ada beberapa hal yang sebaiknya jadi perhatian lo pada saat lo eh memutuskan buat ke toko dan rakit PC dan ini gua lupa ini gua pakai script apa-apa ya tujuan hidup harus punya tujuan rakit PC juga harus punya tujuan eh santap hidup harus punya tujuan rakit PC juga harus punya tujuan wuuh tuh mantap banget oke lanjut tujuan lo rakit PC itu apa apakah gaming apakah editing apakah desktop publishing atau desktop publishing cuma office nah karena ini atau tujuan ini adalah ngaruh ke poin selanjutnya yaitu budget yang di budget sebaiknya sesuaikan eh kayaknya gua pakai script punya dengan tujuan yang udah lo tetapin tadi eh let's say lu mau office doang ya lo nggak perlu nyiapin duit sampai 10 juta let's say cuman buat office doang atau betul eh ya lo ngimpi gitu kalau lo mau bikin atau mau racik high-end PC gaming tapi lu cuman punya duit tiga juta nah makanya tentuin dulu tujuan lo habis lo punya tujuan lo apa baru siapin budget lo tentuin tujuan siapin budget mantap tips dari gua dua setengah tahun yang lalu masih relevan dengan kondisi sekarang oke nah yang ketiga cari toko terpercaya saran gua sih mendingan lo langsung ke tempat-tempat yang emang biasa rakit PC misalkan kalau lo mau jauh dikit atau kalau lo mau effort dikit ya lo bisa ke mangga dua gitu selain harganya bersaing pilihan lo atau pilihan toko lo juga lebih banyak eh nah kalau misalkan lo males ya lo bisa ke Ratu Plaza atau point square menurut gua udah cukup sih dan walaupun gak sebanyak mangga dua tapi lumayanlah gitu ada beberapa toko yang bisa jadi pilihan lo oke yang keempat ini sih sebenernya lebih ke poin-poin eh gimana lo menghindari kalau istilah gue sih sebenernya kayak jebakan toko gitu gua gimana lo menghindari pertama kali gua ngejaapin jebakan toko gimana lo memaksimalkan budget yang lo punya dengan performance PC yang bakal lo dapetin dan biasanya tuh kenapa gua bilang jebakan toko karena eh kadang-kadang eh dengan budget yang lo punya itu lo eh enggak maksimal gitu kayak gimana eh bentar lagi akan gue sampaikan bentar lagi akan bersama pertama oke pemilihan power supply nah ini sebenernya yang sering orang lengah gitu kadang-kadang mereka tuh cuman fokus ke prosesor dan eh ram atau VGA gitu mereka cuman tahu dengan budget segini gue mau Oke kita follow aja ya kita follow oke buat lo yang mau lihat videonya silahkan nanti gua akan kasih linknya di kolom deskripsi Oke kita ke hampir terakhir aja deh apa gitu ada harganya dan ada eh eh tipenya gitu kenapa ini penting buat lo tahu sebenernya lagi sama toko gitu dan lo bisa cari tahu informasinya sendiri jadi make sure lo minta rincian eh apa partnya apa aja gitu apalagi ya oke sih mungkin itu aja sih tip-tip eh buat lo yang mau rakit PC tapi enggak bawa racikan download langsung pengen datang ke toko dan dan gue yakin ini video nggak di edit langsung ini juga sebenernya based on pengalaman pribadi gue sih waktu dulu awal-awal gua ngerakit PC itu jadi gue sharing ini ke kalian semua supaya enggak terjebak di eh kesalahan yang sama gitu oke tips atau sharing dari gue ini berguna buat lo kalau lo suka video gue klik like sharing juga boleh share juga boleh tahu subscribe kalau yang belum subscribe di channel gue supaya nggak ketinggalan peninggalan video gue dan ya thank you for watching guys thank you for watching guys oke selalu lihat tadi video pertama gue well sebenernya gue ada video pertama juga sih video pertama dimana gue nongolin muka gue gitu itu ini video pertama dimana gue nongolin muka gue dan bukan cuma nongolin pertama di YouTube tapi nongolin mungkin actually bener-bener dalam hidup gue pertama kali ini gue ngomong depan kamera selama ini so seperti lo lihat kualitas videonya seperti ini masih 720p masih pakai webcam yang seadanya Logitech C2 70-720 gue lupa terus dengan lighting yang seadanya setting yang seadanya tapi ya pada saat itu gue nggak mikirin wah nanti gue bakalan jadi apa namanya subscriber gue banyak atau apa enggak sih waktu itu gue yang kepikiran di gua adalah se-simple gue punya experience merakit PC dan gue berasa eh di jebak quote-unquote berasa di jebak quote-unquote terus gue pengen orang nggak ngalamin pengalaman yang seperti gua alamin jadi gue punya ya sedikit pesan-pesan yang mungkin bisa gue share kepada orang-orang yang merakit PC mudah-mudahan mereka bisa mudah-mudahan mereka bisa apa bisa nakap pesan gue bisa menghindari apa yang gue apa yang gue apa ya apa yang gue alami kemarin melalui video ini udah that's it nggak pernah kepikiran oh ntar ada subscriber banyak ada yang like kebetulan memang mungkin karena video ini orang-orang orang-orang merasa Wah ini kena banget ini gue nih dan gua akan eh apa namanya catet eh pesan-pesan lo supaya gue nggak kena jebak antok udah itu aja sih nggak kepikiran tuh waduh ntar jelek ah video gue mantap kalau di hate gimana Nah kalau lo kalau lo mau lihat eh komen-komennya ya nih komen-komen ya ini pertama kali nih Mari kita lihat komen-komen ini seru nih Hai ini pertama kali gua nampilin muka loh Nih atas Rizal suara muda muka tua kidding Bang gitu ya tapi nggak apa-apa is oke gitu dan apa namanya eh pada saat lo dapat komen-komen kayak gini ya mungkin dia juga nggak bermaksud untuk itu sih dia akan bilang just kidding itu tapi pada saat lo dapat komen yang nggak ngenakin di lo ya terus aja gitu karena eh lu harus baik lagi apa tujuan lo bikin video ini itu aja sih dan nggak harus yang gimana-gimana juga bikin bikin video tujuannya tuh yang mau ngarus uh mulia atau apa enggak mungkin mungkin cuma sesimpel ah gua mau mendokumentasikan eh diri gua ah gitu nggak apa-apa juga it's okay masalah komen masalah komen hate atau segala macam cuekin aja dan buat lo yang suka komen hate di youtuber-youtuber manapun mau yang bocah mau yang lo sebelin atau segala macam itu please itu lo itu lo menjadi salah satu cancer dunia per-youtube-an Indonesia itu aja sih lo nggak membantu sama sekali dan kalau emang lo eh demen banget nge-hate youtuber baru atau youtuber yang emang lo benci eh please stop it dan kalau bisa coba lo bikin video sendiri misalkan gini lo nggak setuju emangnya orang Hai harusnya di pikiran teman lo adalah gue masih tuju emangnya orang nih aku bikin video sendiri ya jadi jadikanlah kritik lo atau jadikanlah eh ya ketidaksukaan lo kepada ya youtuber atau siapapun itu jadi energi buat lo berkreasi itu aja sih pesan gue gitu buat lo yang baru mulai langsung aja lanjut aja dan nggak perlu peduliin komen-komen yang ada di kolom komentar khususnya komen-komen yang nggak penting ya komen itu bisa bisa jadi bisa jadi masukan juga buat buat kita bisa jadi cambuk juga buat kita tapi most of the time komen-komen cancer juga banyak itu itu yang harus lo hindari tutup aja terus berkerja yang penting berkreasi-berkreasi bikin video lagi bikin video lagi dan nggak usah peduliin itu oke dan ya ya kayak gitu aja deh ini gue ini menarik banget soal challenge-nya dan buat lo yang baru mau mulai juga misalkan Oh dugu telat nggak sih mau punya YouTube channel menurut gua yang sekarang yang perlu disyukuri dari era kita sekarang adalah begitu mudahnya kita mendokumentasikan kehidupan kita jadi misalkan lo pun pengen punya YouTube channel yang harus yang Wah gua nanti akan punya banyak subscriber apa segala macam enggak harus mulailah dengan tujuan yang simpel yaitu gom mendokumentasikan kehidupan gua desit kalau misalkan ada sesuatu yang lo pengen ngobrolin masukin ke video kehidupan lo sehari-hari masukin video dan medianya itu banyak channelnya banyak nggak cuma YouTube Instagram Instagram story Snapchat Twitter semua udah bisa jadi medium buat lo berkreasi dan medium buat mendokumentasikan kehidupan lo gitu jadi ya silahkan mulai aja dan ya segitu aja video first video challenge kali ini klik like kalau suka video ini dislike kalau suka video ini dan follow subscribe ke tangan Blank kalau belum subscribe follow semua sosial media tangan Blank thanks for watching I'll see you next time